Intro Saat Liverpool menghadapi Tottenham Hotspur pada final Liga Champions 2018-2019 di Stadion Wanda Metropolitano Madrid, Juni 2019 silam, Mohamed Salah teringat momen musim lalu. Ketika itu, air mata penyerang asal pasir itu mengalir setelah mengalami cedera. Juga di partai puncak edisi 2017-18 melawan Real Madrid. Salah dipiting back Real Madrid Sergio Ramos pada menit ke-30. Akibat peristiwa itu, pemain asal musri itu mengerang kesakitan dan tidak dapat meneruskan pertandingan. Manager Liverpool, Jürgen Klopp, masih menyimpan rasa kekesalan atas aksi piting Sergio Ramos kepada Mohamed Salah pada final Liga Champions 2017-2018. Pelatuh Liverpool itu mengatakan bahwa dirinya lebih baik kalah ketimbang menang dengan cara yang dilakukan back Real Madrid tersebut. Ramos mendapatkan serotan tajam dari publik setelah melanggar keras bintang Liverpool, Mohamed Salah. Akibatnya pemain asal musri itu terpaksa keluar lebih dini karena mengalami cedera di bahunya. Kehilangan Mohamed Salah membuat daya gedor Liverpool menurun drasis. Dengan tambahan dua blunder fatal dari sang keeper, Loris Karius, The Reds pun harus pasrah menerima kekalahan 1-3 dari Real Madrid. Kejadian tersebut telah lama lewat dan Mohamed Salah pun telah dinyatakan sembuh total dari cederanya. Namun Klopp nampaknya masih tidak bisa melupakan kelakuan Sergio Ramos pada laga itu. Itu mungkin kebetulan, tetapi salah ditarik ke luar lapangan dalam masa luar biasa di karir sepak bolanya. ujar Klopp kepada Sport1. Banyak orang berkata bahwa hal seperti ini sering terjadi, tetapi bila itu adalah pesan yang kami kirimkan ke anak-anak kami bahwa hal itu tidak melewati batas dan semuanya tentang kemenangan, maka saya rela untuk tinggalkan planet ini selama 40 tahun. Tambahnya, Klopp pun mengakui bahwa dirinya sudah tahu kelakuan Ramos. Berkaca dari final Liga Champions tahun 2017 silam, ia bahkan menjadikan itu sebagai bahan pembicaraan di ruang ganti Liverpool. Apakah saya pecundang? Tidak. Tetapi selama persiapan, kami sudah membicarakan Ramos, karena dia mempengaruhi final tahun lalu dengan diving dan kartu merah saat melawan Juventus. Real Madrid pantas memenangkan Liga Champions. Tetapi apakah Anda harus melakukan situasi seperti Ramos? Tidak, pastinya tidak. Tutupnya. Ramos juga dituding sebagai biang penyebab Karius melakukan dua blunder fatal di laga tersebut. Dari hasil pemeriksaan usai pertandingan, keeper Liverpool itu didiagnosa menderita gegar otak lantaran mendapat sikutan darinya. Pada musim 2018-19, beruntung Salah mampu membawa Liverpool kembali tampil di final Liga Champions. Menghadapi Tottenham, Salah tampil sejak awal. Kurang dari dua menit pertandingan berjalan, striker berusia 26 tahun itu berhasil membawa timnya unggul 1-0, setelah mengeksekusi penalti dengan sempurna. Saya melihat foto tahun lalu ketika saya cedera sebelum pertandingan melawan Spurs. Ujar Salah. Saya sangat kecewa saat itu. Saya cedera setelah baru tampil 30 menit dan kami kalah. Momen itu adalah sesuatu yang memotivasi saya untuk menang. Saya tidak melihat foto itu untuk waktu yang lama. Anda bisa merasakan ketika Anda kalah. Sehingga saya hanya melihat foto itu sekali dan berkata, oke, ayo pergi. Gata Salah. Setelah salah mencetakul Liverpool di atas angin, tim berjulukan deras itu mampu mengenapi kemenangan melalui Divock Origi, tiga menit sebelum waktu normal berakhir. Kini jelang laga final Champions 2021-2022, keinginan winger Liverpool Mohamed Salah untuk bertemu Real Madrid di final Liga Champions 2021-2022, akhirnya benar terwujud. Sudah dinanti Mohamed Salah, Real Madrid tentunya harus lebih berhati-hati jelang berhadapan di final nanti. Iya, Mohamed Salah sebelumnya menyampaikan keinginan lebih ingin menghadapi Real Madrid ketimbang Manchester City di final Liga Champions 2021-2022. Setelah hal itu terwujud, Los Blancos julukan Real Madrid pun wajib waspada dengan misi balas dendam Salah. Rupanya Salah pun masih memiliki dendam tersendiri akibat kekalahan tersebut. Bahkan pemain tim Nas Mesir itu mengatakan, ingin mengalahkan Real Madrid di partai final Liga Champions. Tentu saja Real Madrid wajib waspada menghadapi misi balas dendam Salah dan kawan-kawan. Pasalnya, Liverpool memang menjadi salah satu tim yang diunggulkan untuk memenangkan trofi Liga Champions di musim ini. Namun bukan berarti jalan Liverpool untuk menjadi pemenang bisa didapat dengan mudah. Pasalnya Real Madrid kerap melakukan comeback mengejutkan pada Liga Champions kali ini. Hal tersebut pun membuat laga final Liga Champions 2021-2022 akan sangat menarik untuk disaksikan yang mempertemukan Liverpool dan Real Madrid. Pertandingan itu akan dilangsungkan di Stade de France Paris minggu 29 Mei 2022. Terima kasih sudah menyaksikan Starting Eleven Moment. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. See you! Terima kasih sudah menonton!